Sampai jumpa di video selanjutnya. Visi dan misi saya, visi menjadikan OSIS sebagai sarana, aspirasi, dan inspirasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakat untuk mewujudkan sekolah dan pribadi yang berprestasi, serta menjadikan siswa dan sekolah yang berkualitas, progresif, dinamis, tanggup, berintegrasi, aktif, kreatif, dan inovatif, berondaskan nilai kerjasama dan nilai KSFDN. Misi yang pertama, mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa, kerjasama, dan kebersamaan, serta nilai KSFD dalam mengkoordinasi aspek organisasi dengan baik. Yang kedua, mengoptimalkan OSIS sebagai fasilitator untuk mengembangkan kreativitas, bahkan pengetahuan, serta mengoptimalkan program kerja OSIS seperti kondisi yang terjadi sekarang ini secara efektif dan kreatif. Yang ketiga, mengaktifkan fungsi media sosial sebagai sarana pendidikan dan sarana informasi berbasis online untuk kemajuan seluruh siswa dan siswi. Membisu ketika dicaci, menuli ketika diprovokasi. Inilah titik kesabaran sedang diuji, sampai terbuktilah jati diri. Teguhkan hati dan tetap percaya diri. Buktikan jika hinaan dan caci maki akan merubah mimpi menjadi kesuksesan yang abadi. Jadi gunakan hak pilih Anda dan pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani Anda dan bukan berdasarkan paksaan orang lain. Salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas, dini. Hai teman-teman, salam SFD. Saya Afrisa Afrila dari kelas 10 IPES 2, selaku calon ketua OSIS SMA Santa Maria, Kabanjah. Misi, menjadikan OSIS sebagai wadah siswa bertukar pikiran, memberi dan menerima aspirasi, serta menjadikan siswa dan sekolah berprestasi dan meningkatkan prospek pemikiran dunia luar dan masa depan. Misi, satu, meningkatkan ketuhanan teladan nilai SFD. Dua, meningkatkan efektivitas dan kualitas organisasi mengolah. Tiga, mencari, mendukung, dan membuat sarana bagi siswa berprestasi dan berkreasi. Empat, aktif sosial dan aktif publik. Lima, mencoba, mengupayakan, mencari sarana agar siswa dapat memandang dunia luar seperti webinar dan seminar. Salah sesuatu ada masalahnya, bekerja keras dan belajarlah agar hidupmu tidak mengecewakan. So, tunggu apa lagi? Pilihlah ketua yang terbaik menurutmu, berjiwa leadership, berintegritas. Salam SFD, semangat, fraternitas, dini. Salam SFD, semangat, fraternitas, dini. Saya, Lezrian Gresya, berhubungan dari kelas 10 IKS 2. Di sini, saya sebagai calon kandidat Wakil Ketua Asis periode tahun 2021 dan 2022, ingin menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon Wakil Ketua Asis. Ada pun visi dari saya yaitu, menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi, melalui memiliki kebebasan dalam berekspresi, melalui karya seni, dan membuahkan prestasi, dan menjadikan OSIS sebagai wadah dari segala aspirasi, bakat, potensi, dan kreativitas siswa-siswi SMA Santa Maria Kabanjahe dengan berlandaskan karakter ke SFD. Ada pun misi dari saya yaitu, Satu, memajukan SMA Santa Maria dengan cara menerima segala inspirasi, aspirasi, dan kreativitas siswa SMA Santa Maria Kabanjahe dengan berlandaskan karakter ke SFD-an. Dan yang ketiga, menyalurkan setiap bakat dan potensi dari siswa-siswi melalui ekstra kulikuler dengan bimbingan dari Bapak dan Ibu Guru SMA Swasta Santa Maria Kabanjahe. Sekian visi dan misi dari saya. Ke sekolah membawa buku? Jangan bawa hanya satu. Jika Anda ikut memilih, jangan lupa pilih nomor satu. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sehat, salam sebit, semangat, fraternitas, bina. Marilah kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat dan ramatnya, kita masih saling berintaksi satu dengan yang lain. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMA Santa Maria Kabanjahe. Serta yang saya cintai dan saya banggalkan, seluruh siswa-siswi SMA Santa Maria Kabanjahe. Perkenalkan nama saya Brema Matunituba, saya berasal dari kelas Ipadua. Adapun visi-misi saya, selaku calon wakil ketua OSIS pada periode 2021-2022 ialah Yang pertama, membentuk dan menjadikan siswa-siswi yang berpotensi, berbudaya, dan beragama. Yang kedua, menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai karakter SFD kepada seluruh warga sekolah. Adapun misi saya adalah, Yang pertama, menjalankan program kerja yang mampu meningkatkan sumber daya siswa sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Yang kedua, membentuk solidaritas bersama warga sekolah. Yang ketiga, menerima inspirasi dari seluruh warga sekolah. Yang keempat, membantu guru dalam menyiapkan media pengembangan kemampuan dan bakat siswa-siswi. Yang kelima, membentuk hubungan organisasi OSIS dengan organisasi internal sekolah. Yang keenam, mampu bekerjasama dengan ketua OSIS dan seluruh komponen-komponen OSIS. Inilah sekilas tentang visi dan misi saya. Jangan lupa pilih nomor urut dua, karena nomor urut dua berbudaya, berpotensi, serta beragama. Terima kasih. Hai semuanya, salam sehat, salam SFD. Di sini, saya Winda Natania Berlemban Batu dari kelas 11 IPA 2, akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon sekretaris OSIS tahun 2021-2022. Misi saya yaitu, membangun sekretaris OSIS yang bertanggung jawab dan mampu membantu para pengurus OSIS, terutama ketua OSIS, dalam merumuskan rancangan kegiatan, serta membangun relasi yang baik antar semua warga sekolah. Misi saya yang pertama, menyusun rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan dan menyusun hasil kerja serta menyevaluasi kegiatan yang sudah telaksana. Yang kedua, membangun OSIS yang mampu berkembang dalam dunia digital dan memanfaatkan media sosial dalam publikasi kegiatan dan prestasi siswa. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh siswa agar lebih saling mengenal dan lebih dekat satu sama lain, dan mengikursertakan atau mengundang alumni-alumni sekolah jika keadaan sudah memungkinkan. Mengeluh dan merintih bukanlah pejuang yang gigih, meski hidup tertati-tati tak ada kata untuk tersisi. Karena, pejuang yang gigih tak pernah letih untuk membangkitkan mimpi yang hitam menjadi putih. Jadi teman-teman, jangan lupa dukung saya dengan pilih nomor satu. Sekian dari saya, salam SFD, semangat, Fatemintas, Dina. Hai, salam SFD bagi kita semua, keluarga besar SMA Santa Maria Kabanjahe. Perkenalkan, nama saya Nadia Azaria Berbinting dari kelas JAS IMA 4, Salon Sekretaris OSIS nomor 22. Saya akan menyampaikan visi misi yang akan saya lakukan bila saya terpilih menjadi sekretaris OSIS. Misi saya, saya akan mewujudkan sekretaris OSIS yang profesional dan berkarakter dalam melaksanakan tugas secara terorganisir dan transparan. Misi saya, yang pertama, saya akan menjalin hubungan baik antar guru, pengurus OSIS dan siswa-siswi lainnya demi kepentingan bersama. Yang kedua, saya akan merancang data atau tugas yang berhubungan dengan kesekretarian secara transparan dan sistematis. Yang ketiga, saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi potensi kita. Kepemimpinan bukan tentang memerintah, tetapi menjadi teman untuk mengajak ke arah yang lebih baik. Anyway guys, kalian jangan lupa ya, di akun nomor 2, karena kalau ada kita, kenapa harus milih yang lain. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gimayumima Al-Misa Bersenulingga. Saya menjalankan diri sebagai anggota inti OSIS di bidang sekretaris. Saat ini, saya akan menjelaskan visi dan misi saya sebagai seorang sekretaris OSIS. Misi saya, menjalankan tugas-tugas saya sebagai seorang sekretaris OSIS dengan penuh tanggung jawab dan jujur sesuai dengan nilai-nilai karakter kesebdian yang berlandaskan dengan takut akan Tuhan. Misi, yang pertama, mampu berkoordinasi dengan baik dengan seluruh anggota-anggota OSIS. Yang kedua, mendampingi ketua OSIS dalam melaksanakan tugasnya dan menghadiri setiap pertemuan. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan transparan. Yang keempat, mampu menjadi seorang notulen yang mampu menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan OSIS, mencatatnya dengan singkat, padat, tepat, dan jelas. Mampu menyiapkan seluruh laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan, serta menyiapkan proposal terhadap seluruh kegiatan yang akan dilakukan. Mata saya, awali dan akhiri segala sesuatu dalam nama Tuhan dan lakukan segala sesuatu dengan seginap hati agar selama prosesnya dapat dinikmati. Ayo, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, jangan lupa dukung saya ya. Salam Sifde, Semangat, Fraternitas, Dina. Kenalkan nama saya, Nateksi Sumpah Merpahung. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya mencalonkan diri sebagai Wakil Sekretaris. Di sini saya akan menyampaikan visi dan visi saya. Visi saya yang pertama adalah menjadi Wakil Sekretaris OSIS yang bertanggung jawab, visi tim, dan kreatif. Yang kedua, membantu Ketua OSIS menjalankan program kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja kerjasama dan menjalankan tugas untuk memajukan organisasi yang lebih baik. Misi saya adalah, yang pertama, membantu para siswa-siswi untuk menyalurkan hobinya melalui extra kulikuler yang ada di sekolah kita. Yang kedua, menata dan mengontrol administrasi OSIS agar tersusun dan terstruktur. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dengan menaapi peraturan yang berlaku di sekolah kita. Sekian dari visi dan visi saya. Gunakan HP suara Anda ya sebaik-baiknya, karena satu suara akan menentukan masa depan SMA Santa Maria Kabel Zahe. Sekian dari saya, salam. Salam sejahtera dan salam SSB. Perkenalkan, saya Sadar Kurnia Jan Rato dari kelas 11 PS3 sebagai calon wakil sekretaris OSIS SMA Santa Maria Kabel Zahe periode 2021-2022. Di sini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon wakil sekretaris OSIS nomor urut 2. Visi saya yaitu, mewujudkan wakil sekretaris yang bertanggung jawab yang mampu membantu ketua OSIS dan pengurus OSIS lainnya dalam mewujudkan organisasi yang terpadu dan terpeninci. Dan, mampu mengatasi masalah kesekretarian dengan mengedepankan nilai-nilai ke-SFDA. Misi 1. melewati jalan ini tersebut dan menunjukkannya untuk orang lain. Sekian, visi dan misi saya. Jangan lupa pilih nomor 2. Halo, pembawaran, nama saya Marjala Nipir Tawurus Meningga dari SMA Santa Maria Kabel Zahe kelas kelas 53. Di sini, saya akan menggunakan visi dan misi saya jika saya menjadi wakil sekretaris OSIS SMA Santa Maria Kabel Zahe. Di mana, visi saya adalah menjadi wakil sekretaris OSIS yang bertanggung jawab, amanah, dan loyal dalam menjalankan tugas-tugas serta konjiban OSIS SMA Santa Maria Kabel Zahe, selalu berkoordinasi baik antara sesama OSIS dan mengumpulkan seluruh aspirasi, saran, dan pendapat murid SMA Santa Maria Kabel Zahe. Dan misi saya adalah selalu membantu dan mendampingi wakil ketua OSIS dalam pendapatan kodok beja, meningkatkan kesempatan yang baik, menanamkan semangat tinggi dan jiwa sportifitas, meningkatkan kesehatan dengan mana-mana baturan yang ada, serta memotivasi murid agar dapat memberikan penasaran yang terbaik untuk dirinya orang tua dan sekolah. Dan disini saya mengambil motolik saya adalah jika orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Hari ini sama-sama kita tutupkan setiap kita dan sekolah-sekolah kita dan memilih wakil sekretaris OSIS yang bertiga. Jangan memimpin saya ya. Terima kasih. Salah habis itu. Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Berleten Evelio Sabur Baru, kelas 11.4, selaku selanjutnya Bendahara OSIS periode 2021-2022, SMA Susa Santamariya Kabupaten Zahe, nomor 1. Di sini, saya akan menyampaikan visi, misi, dan modus saya. Adapun visi saya yaitu, ingin memutuskan bendahara OSIS yang berintegritas dan mengolong keuangan syaratan sepanan dan akuntan. Misi saya, yang pertama, melakukan pengecekan-pengecekan rutin terkait penggunaan keuangan bendahara OSIS secara teliti dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melakukan pencatatan-pencatatan rutin terkait penggunaan-penggunaan keuangan OSIS secara berkala. Tiga, memberikan informasi-informasi yang jelas dan benar terkait penggunaan-penggunaan keuangan OSIS. Ada pun motto yang saya punya, yaitu, kesuksesan tidak dapat dimiliki, tetapi kesuksesan itu disewakan mungkin dibayar setiap hari. Bagi teman-teman semuanya, mohon dukungannya dengan cara memilih nomor urut satu. Salam sehat, salam sejahtera, salam SAD, terima kasih. Halo semuanya, salam SAD. Saya, Fofia Angelina Brubutu, selaku calon bendahara OSIS SMA Santa Maria, Kuala Jaya, Prode 2021-2022, nomor urut dua. Sebagaimana mestinya, saya sebagai calon bendahara OSIS, tentunya saya memiliki visi dan misi yang apa saya lakukan jika saya terpilih sebagai bendahara OSIS. Visi saya terciptanya bendahara OSIS yang terintegritas dan mengelola keuangan secara transparan dan akut-ambar. Misi saya, yang pertama, mengelola keuangan secara baik dan benar dalam pelaksanaan kegiatan OSIS. Dua, mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan OSIS. Yang ketiga, melaporkan keuangan yang ada kepada petugas OSIS. Yang keempat, melakukan pengejangan terhadap penggunaan keuangan OSIS dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengkoordinir uang kas OSIS per bulannya, moto saya adalah memanjukan nama baik sekolah menjadi pintar dalam segala bidang menuju organisasi yang aktif, kreatif, inovatif, dan yang bertanggung jawab serta meningkatkan keimanan dan akla dalam beragama seluruh siswa. Demikianlah visi-misi dan moto saya selaku calon bendahara OSIS. Jangan lupa dukung saya, nomor dua, menjadi bendahara OSIS yang terpercaya. Sekian dan terima kasih. Salam SRT! Shalom, salam sudah terbagi kita semua dan salam SFN. Semangat, fraternitas semua. Perkenalkan nama saya, Anissa T. Bina Bersumiring, dari kelas 10-1. Di sini saya ingin berjabat menjadi bendahara OSIS tahun 2021-2022. Si saya menjadi bendahara OSIS adalah untuk menjadikan SMA Santana Raya Kabupan Sahe menjadi sekolah yang bergensi di tengah masyarakat dan semakin maju untuk ke depannya. Saya ialah satu, untuk membuat pembukaan yang rapi dan jelas. Kedua, yaitu meminimalkan anggaran untuk tiap kegiatan. Tiga, untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi. Jual saya mencalonkan diri menjadi bendahara ialah untuk membantu kedua OSIS dalam bidang keuangan sehingga tercipta rasa paling percaya. Dan saya ingin agar sekolah kita mampu hidup sederhana seperti Santo Franciscus dengan simalkan anggaran dan murah hati kepada yang membutuhkan. Sehingga tercerminlah rasa fraternitas di sekolah. Sekian visi dan misi saya. Salam etik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.